Jadi kita bersama Ibu Vivi Alatan Setiap orang punya harapan Dan harapan setiap orang pada saya sama Ingin hidup bahagia Kalau saja bertahun-tahun yang lalu Ada orang yang memberitahu saya Tentang hal-hal berikut yang terbaik Bagaimana raih sukses dan bahagia Dulu saya berpikir Untuk meraih sukses dan bahagia Saya harus meraih nilai bertinggi Dan menjadi mengesona Saya mengira guru-guru Teman-teman dan keluarga Akan paling kakum dan sayang Jika kita bisa menunjukkan Kenapa menghilangnya kita Tentu saja saya berhidup Meraih nilai tinggi memang sesuatu yang menyenangkan Dan baik Tetapi bukan itu yang dihinsikan kebagaian Seiring dengan keranjangnya umur Saya semakin menyadari Bahwa kita menempatkan lebih banyak kebagaian Dengan menjadikan kesonan Being impressed Daripada menjadi komosonan Hanya ketika kita kesonan Dan mau bekerja sama dengan orang-orang Yang memiliki keahlian yang tidak kita miliki Kita bisa melakukan hafal yang lebih banyak Hanya ketika kita terpesona Dan mau mendengar dan belajar dari yang lain Kita mendapatkan manfaat Hanya ketika kita terinspirasi dari orang lain Kita mendapatkan energi positif Untuk keluar dari suara kenyamanan Dan menjadikan Kita belajar banyak dari orang-orang Mengesona yang kita temui dalam hidup Saya belajar banyak dan berlukan banyak pada Pak Kier nanti Pak Kier adalah guru matang saya kaya Belum zaman yang dulu kalah Di Solo Di SMA Suami Konkoro Pak Kier sangat menguasai matematika Tetapi bukan itu yang menyebabkan dia menguasona Ahlak Perhatiannya yang tulus Dan dedikasinya yang tinggi Pak Kier sudah tua Waktu mengajar kami umurnya sudah lebih dari 70 tahun Semangatnya yang tinggi pada panggilan hidup mengajar Dan kecintaannya pada matematika mendorongnya untuk tetap mengajar di sekolah kami Walau dia sudah pensiur dari sekolah negeri Pak Kier dan guru matematika yang saya satu lagi Pak Kajar Raspution Sekelas saya pindah ke SMA di Jakarta Membuat saya mengambil hipotesa yang saya pikir tidak akan bisa diinci Jangan-jangan matematika punya pengaruh Dalam membuat karakter dan juga ahlak mereka Terinspirasi oleh mereka Saya memutuskan untuk kuliah di jurusan matematika Hal yang pertama yang saya lakukan ketika saya dikirimkan itu di jurusan matematika Adalah mengirim saling gram ke Pak Kier Waktu itu belum ada WhatsApp Dan dibalas dengan doa yang sangat indah Terpesona bukan hanya pada orang-orang yang mewarnai hidup kita Tetapi pada hal-hal kecil dan hal-hal kecil yang tidak kita temui Yang saya maksudkan adalah bersyukur dan tak yuk dengan apa yang dialami oleh kelima kaca indera kita Mungkin banyak hadir di sini yang pernah mendengar lagu dari film Son of Music Judulnya My Favorite Things Dan juga random kindness yang saya dapatkan dari orang-orang yang tidak saya kenal Contohnya saya ini lupa banget Tiga kali saya kehilangan iPad dan tiga kali iPad itu kembali Jadi pada saat sebel, sungguh, stres yang harus saya ingat adalah Kebanyakan orang itu baik, jujur, dan dikenalkan Kalau ada yang menyebarkan e-coplayer itu kecilan Saya dulu juga berpikir bahwa meraih sukses dan bahagia adalah pencapaian tonggak-tonggak harapan Dalam tanda-tanda kehidupan, kita menciptakan berbagai macam tonggak harapan Yang kita anggap mendefinisikan kebahagiaan Kita akan bahagia kalau diterima di sekolah yang bagus Kita akan bahagia kalau diterima di universitas kernama Kita akan bahagia kalau dapet kerjaan enak, kalau naik gaji apalagi Kita akan bahagia jika bertemu dengan pujaan hati dan pada saat akhirnya dia melamar Kita akan bahagia pada saat kita punya anak dan berbagai macam jika dan kalau Tentu saja saya keliru Memang pada saat pencapaian tonggak-tonggak harapan Ada saat-saat melaminkan, elating moment Namun, itu tidak berbekas berapa lama Tentu saja saya masih ingat pada saat saya dilamar Tetapi jika kebahagiaan hanya terjadi pada saat-saat kemenangan Maka kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita bisa harapkan berlangsung lebih lama daripada sekumpulan saat-saat saja The journey matters and the journey is also the reward Ilmu tidak dikuasai dengan seketika Menuntut ilmu adalah perjalanan panjang dari buayaan sampai dengan nyanglahan Sukses dalam rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai pekerja Membutuhkan ketakpunan untuk menjalani dan menikmati generasi dan yang lain Kita butuh mendapatkan apa yang ditengarai oleh dokter Mihai Chet Mihai sebagai flow Yang merupakan kunci kebahagiaan Kita butuh mendapatkan flow ini Yaitu kondisi di mana kita sepenuhnya terlibat dengan apa yang kita lakukan Fokus dan konsentrasi penuh Sehingga hampir-hampir tidak mengenali rasa diri Flow adalah apa yang kita kenali dalam bahasa Indonesia sebagai khusus Untuk mencapai kebahagiaan diperlukan Kemampuan untuk mengasah khusus dalam setiap peranan hidup Sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai orang tua, sebagai insan Kekun mengasah khusus Jadi, meraih bahagia dan sukses bukan sekedar pencapaian tonggak-tonggak harapan Tetapi lebih gentang, kusyuk, larut, dan menikmati berbagai macam perjalanan hidup Dulu saya juga berpikir bahwa untuk meraih bahagia, meraih sukses Yang kepenting yang bisa saya lakukan adalah mencoba meraih jasa terkini Sesudah itu, harusnya sukses menyertai Tentu saja saya teru Memang ada keberadaan luar biasa ketika pada akhirnya merasakan S3 Tetapi sesudah itu, saya mengalami keberlawan Saya mengalami apa yang dilambahkan dengan impostor sindrom Saya tidak yakin saya punya cukup keahlian untuk pangkas menyandang luar S3 Saya takut bos yang baru saja memperkerjakan saya akan tahu dan kecewa Untuk mengatasi kegagalan tadi, saya mestinya menyadari bahwa sukses tidak terjadi secara serta-merta Kegagalan, kesalahan, apalagi pada saat di awal berusaha itu biasa Ijazah tinggi bukan berarti tahu segala Mungkin kita tahu berbagai macam metode dan alat yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan Mirip dengan tahu berbagai macam alat untuk memasak Tetapi untuk menjadi seorang master chef Diperlukan kekepunan pengasah menggunakan alat tadi Kertahun-tahun untuk membuat berbagai macam makanan Tidak jadi soal mengulai dengan keahlian yang masih sedikit Asalkan tidak mudah putus asa Dan semangat untuk belajar tetap dijarah Jadi keahlian yang didapat di universitas di sekolah penting Tetapi penguasaan soft skill lebih penting lagi Akan ada banyak godaan untuk menyerah Pada saat semuanya terasa salah Pada saat jalan yang kita lalui Terasa terus mendaki tanpa inti Pada saat bekal menipis dan bubar menculang Kita butuh tahu bagaimana cara merayu diri Untuk tetap terus berusaha Kita butuh tahu bagaimana caranya membangun kompok feel power Di dalam episode hidup akan selalu ada Saat tak dimana kita merasa tidak bisa menghalangi kegagalan Tapi sukses bukanlah kemampuan untuk menghindari kegagalan Sukses adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kegagalan Apa jadinya kalau Abraham Lincoln menyerah setelah kegagalannya Apa jadinya kalau Jekna Rowling menyerah setelah buku Harry Potter di tahun 12 Apa jadinya jika pahlawan performator kita menyerah Setelah dibuang dan dibinjara berkali-kali Dalam hidup akan ada saat-saat sulit Orang-orang sulit dan kecakapan-kecakapan sulit Kita punya tiga pilihan Menghindari masalah Menyelesaikan masalah dengan cara yang salah Atau menyelesaikan masalah dengan cara yang baik Kemampuan soft skill untuk mengatasi Begagalanan dalam situasi sulit ini Sangat penting untuk kehargaan dan sukses Sayangnya kita tidak belajar banyak di sekolah Tentang penguasaan soft skill ini Alangkah indahnya Jika lulusan sekolah-sekolah di Indonesia Memiliki kemampuan untuk kusuk Kemampuan untuk istiqomah terus gigi berusaha Kemampuan memperlakukan diri sendiri Dan orang lain dengan berlaku kasih Alangkah indahnya Dulu saya juga berpikir bahwa Perjalanan meraih sukses dan bahagia Adalah perjalanan sendiri, pribadi Sukses tergantung apa yang saya lakukan Dan apa yang saya dapatkan Tentu saja saya terlalu Sendiri kita adalah kekasan air Bersama kita bisa menjadi hujan yang menggasahi bumi Sukses bahagia adalah Ramuan, campuran, rasa gembira, semangat Dan tujuan bermakna Yang saya maksud dengan tujuan bermakna disini Adalah Menjadi bagian dari sesuatu yang kita yakini Dan mempunyai dampak baik dari sesama Kita butuh menemukan panggilan hidup Aktifitas atau pekerjaan Yang menyangatkan semangat di dada Dan cara menemukan panggilan hidup ini Bisa berbeda-beda 16 tahun terakhir Saya bekerja sebagai peneliti pungsikinan Tanpa bisa jadi Pengalaman main drama di Solo bertahun-tahun yang lalu di SMA Mempengaruhi pilihan pekerjaan saya Saya dulu main drama jadi orang kiri Nenek saya dan tante saya yang mau ke nangis Cuma mereka sih yang nangis Bahwa saya mainnya biasa aja Sampai di murdiri Wah, saya dimana lain Lain-lain Jangan mau jadi orang kiri Kalau nenek saya Tante saya tidak rela Cucunya, keponakannya Jadi orang kiri Walau hanya kurang-kurang satu jam saja Apa kita pikir ibu-ibu keluarga miskin Itu rela Dengan kenyataan yang dihadapi oleh anaknya Kecimpangan yang ada di Indonesia Sepertinya adalah karena Kesempatan yang tidak sama Seorang anak yang lahir Dari keluarga Mampan di Jakarta Punya kemungkinan lulus SMA Lima kali lebih tinggi Dari seorang anak yang lahir Dari keluarga miskin di Maluku atau Papua Padahal kita tidak bisa memilih Dimana kita dilahirkan Dan siapa orang tua kita Yang harus hadir bukan hanya pemerintah Tetapi yang harus hadir kita semua Pengalaman main drama tadi mendorong saya Untuk melanjutkan kuliah lagi Mengambil jursa ekonomi Dengan bidang penelitian kemiskinan Tapi panggilan hidup bisa bermacam-macam Saya ingin sedikit berbagi cerita Saya suka sekali kue letter Kue letter ini adalah Kue letter ala Jawa Murah, keria, enak Setiap kali ikut kawangan Kota kelahiran suami saya Saya selalu menyempatkan diri Untuk mencari kue letter Suatu hari saya coba cari ke kerosok Kawangan Tak nemu tapi akhirnya kemudian Dan saya bisa beli lima kolekter Dari adonan terakhir Waktu itu harganya seribu rupiah Pada saat adonan itu dibuat Ada orang-orang lain yang datang Mau beli Dan paksa tidur jari Terus saya sok tahu Kasih nasihat Si pak penjual kolekter Pak, kolekter bapak enak Dan banyak yang suka Kenapa bapak gak bikin lebih banyak Dan harganya bisa dinaikkan Jadi seribu dua ratus rupiah Nanti bapak penghasilannya bisa lebih banyak Dijawak Dengan jawaban yang sampai sekarang Saya masih ingat Walaupun ini sudah tergelam Sellebih dari 4 tahun yang lalu Mbak Kalau saya naikkan Jadi seribu dua ratus rupiah Nanti anak-anak sekolah Gak bisa beli Nanti kasihan mereka Saya terdiam Dan tidak bisa berkata apa-apa Saya yang berusaha Memberinya nasehat Justru saya yang belajar darinya Panggilan hidup pak penjual kolekter Adalah memasukkan kebahagiaan Di hati anak-anak sekolah Dengan kuelekternya Jadi Kebahagiaan Bukanlah perjalanan pribadi sendiri Tetapi perjalanan bersama Menuju tujuan bermakna Perjalanan meraih kebahagiaan dan sukses Mengingatkan saya pada migrasi Tahunan Aksa setiap tahunnya Perjalanan mereka menggambarkan Berbagai pelajaran yang saya harap Kalau saja saya dapatkan bertahun-tahun yang lalu Perjalanan mereka adalah Perjalanan pengasah pusuk Perjalanan mereka panjang dan melakan Tetapi mereka tidak putus asa Mereka menghargai prestasi yang lain Sepanjang perjalanan saling menyemangati Dan mendorong yang di depan Untuk terus terbang tinggi dan cepat Perjalanan mereka merupakan perjalanan Menuju tujuan bermakna Diperkirakan dengan membentuk Formasi huruf V Mereka bisa terbang 70% lebih jauh Jika dibandingkan dengan terbang sendiri Kita semua adalah Sekumpulan angsa Yang sedang mengarungi perjalanan hidup Semoga Allah meritoi perjalanan kita Semoga kita bisa mencapai tujuan bermakna Terbagi kebahagiaan kepada semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih